Oke, di tangan saya ini sudah ada sebuah HP, yaitu HP Vivo Y91 di tangan kanan saya dan Y93 di tangan kiri saya. Namun yang saya akan bahas disini adalah HP Y91, HP ini masuk dengan keadaan mati, namun matinya ini adalah mati di bagian LCD-nya ya. Oke, saya akan jelaskan disini, nah sebelumnya saya akan coba untuk mengecas HP-nya. Nah, ini HP-nya saya cas, tapi tidak ada tampilan sama sekali. Bisa kalian lihat, layarnya tetap gelap walaupun saya melakukan charger. Oke, nah disini saya akan coba untuk menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Nah, maka dia akan muncul LED-nya ya, atau lampu flash-nya itu menyala, yang berarti HP-nya ini tidak mengalami mati total. Akan tetapi dia hanya blank layarnya, atau blank layarnya gitu. Jadi, permasalahan HP ini adalah blank hitam. Akan tetapi mesinnya dapat dipastikan masih normal, masih menyala. Nah, apakah permasalahan HP ini, teman-teman? Kalian bisa coba untuk menekan-tekan tombolnya seperti ini. Siapa tahu dia HP-nya bisa hidup kembali. Oke, disini saya coba untuk menekan-tekan beberapa saat ya, sekitar paling nggak ya 10 detik sampai 20 detik sini. Tetapi, teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. HP-nya itu tidak mau menyala. Disini bisa kalian lihat, sama sekali tidak mau menyala. Oke. Sama sekali. Nah, jika seperti ini, kalian harus melakukan pembongkaran ya. Lakukan pembongkaran, sangat terpaksa kita harus bongkar. Yang harus kalian persiapkan tentunya adalah sebuah obeng, obeng plus, obeng kecil ya, dan juga jarum untuk membuka tirai SIM-nya. Nah, kalian buka tirai SIM-nya terlebih dahulu, lalu kalian bongkar tutup belakang atau cover belakangnya seperti ini. Kalian bisa gunakan kuku kalian atau pengait apapun untuk membuka casing-nya. Nah, ini sangat mudah sekali karena Y91 ini terbuat dari plastik ya, untuk cover belakangnya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membongkar tutup ini adalah ada beberapa skrup ya. Ada 3 buah skrup yang harus kalian lepas. Dan jika masih ada segelnya, ya terpaksa kalian harus membuka segelnya. Nah, disini penutupnya sudah terbuka, teman-teman. Nah, disini bisa kalian perhatikan di bagian konektor baterainya. Bagian konektor baterainya kalian bisa lepas seperti ini. Lalu tunggu beberapa saat, sekitar 5 detik atau beberapa detik. Lalu kalian pasang kembali. Dan setelah itu coba kalian hidupkan HP-nya. Apakah sudah bisa menyala atau belum. Nah, dalam kasus ini, kasus yang saya tangani ini adalah HP Vivo Y91. Yang awalnya blank, hitam, layarnya. Sekarang sudah menyala kembali ya. Bisa hidup kembali, hanya dengan melepas baterainya. Dapat disimpulkan bahwa HP ini mengalami brick ya. Brick di bagian LCD-nya. Saya sudah mendapatkan beberapa kasus seperti ini yang saya tangani. Dan kasusnya pun sama. Dan juga penanganannya juga sama. Yaitu dengan melepas konektor baterainya, HP-nya sudah bisa menyala. Nah, kenapa sih HP Vivo ini sering terjadi seperti ini? Setelah usut punya usut ya. Dari beberapa pengalaman saya. Jadi, HP Vivo yang mengalami brick seperti ini. HP Vivo Y91 yang sudah pernah ganti LCD. Oke, bisa saya ulangi. Yaitu HP Vivo yang sudah pernah ganti LCD. Jadi, LCD baru mengalami brick. Yaitu tidak hidup. Padahal mesinnya hidup. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi, kalian jika mempunyai HP Vivo yang mengalami brick. Kalian bisa gunakan cara ini ya. Yaitu dengan cara melepas kabel ataupun konektor baterainya sudah hidup. Ya, dapat dipastikan bahwa HP tersebut sudah pernah ganti LCD. Dan juga, setelah saya konfirmasi ke yang punya. Ternyata, gara-garanya itu dicas terlalu lama. Jadi, seperti kebiasaan kita. Pada umumnya, jika waktu malam tiba ya. Kita itu mengecas baterainya saat mau tidur. Dan kita berharap bahwa pagi harinya baterainya sudah penuh. Seperti itu. Jadi, ini adalah kelamaan ngecas. Kelamaan ngecas yang mengakibatkan HP-nya mengalami brick di bagian LCD-nya. Atau LCD-nya mengalami gelap gulita. Oke, teman-teman. Mungkin video ini bermanfaat untuk kalian bagi pemula. Dan apabila kalian terbantu, silakan like dan subscribe-nya di channel ini. Terima kasih dan akhir kata. Saya dari Jaranjitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saksikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.